Intro Ya salah satu jebakan Batman dari para pemilik bisnis adalah yang namanya hukum persamaan Intro Intro Halo para pemilik bisnis bertemu lagi dengan saya Coach Ben Abadi di 10X Growth Nah selama beberapa minggu ini tentu saya yakini Anda sudah take action ya karena Anda adalah pemilik bisnis yang serius dan komit untuk sukses masih ingat ya beberapa minggu ini kita banyak bahas tentang bagaimana membangun bisnis step by step agar bisnis Anda menjadi bisnis yang profitable dan bisa berjalan tanpa Anda dan ujung-ujungnya bisa dijual, bisa di IPO-kan dan di TBK-kan masih ingat di tahap awal adalah mastery, bicara tentang fondasi di tahap kedua bicara tentang marketing minggu lalu kita bicara tentang 5 langkah bagaimana melejitkan profit walau situasi sulit nah hari ini saya lebih mendetail lagi tentang marketing karena marketing ini sesuatu yang tidak mudah kalau Anda go to gram media tidak banyak buku tentang marketing dan marketing juga ada dua tipe teman-teman ada yang sifatnya branding which is penting juga tapi ada yang sifatnya what I call guerrilla marketing karena klien-klien saya memang 70% adalah bisnis-bisnis small medium enterprise kecil menengah yang ingin jadi besar nah apa ciri-cirinya? mereka punya limited budget gitu ya jadi kalau saya tawarkan tentang marketing selalu ada ketakutan gitu aduh coach mahal gak ya gitu ya enggak karena style marketing saya adalah guerrilla marketing atau high impact and low cost gitu ya nah tapi ada beberapa tips yang saya mau bagi hari ini agar marketing Anda itu profitable gitu ya karena marketing itu kalau misalnya tidak dilakukan dengan benar dia akan boros biaya ya iklannya akan tidak menghasilkan Anda mau google ads juga mau di sosial media beriklan juga akhirnya kalau bahasa Jermanya boncos gitu ya jadi akhirnya ya gimana gitu kita bisa profit nah makanya kita harus melakukan 3 langkah simple ini menurut saya ini juga berdasarkan riset dari hampir 800 para pengusaha yang kita sudah bantu gitu ya dan ini udah proven ya bukan sesuatu yang I just read from the book and share it to you gitu ya it's all proven tested di Indonesia tentunya bagi para pemilik bisnis nah yang pertama adalah Anda harus memahami yang namanya target market nah ini bahasa simple target market itu adalah ya kalau kita dulu tentunya kita semua pernah mencari jodoh gitu ya kita harus tahu targetnya siapa gitu ya karena kalau salah target ya susah gitu ada yang bilang juga ya gimana kamu bisa jualan sepatu kalau kamu menemui orang yang gak punya kaki kan very difficult betul gak? sangat susah gitu atau jualan asuransi kepada orang yang sudah uzur gitu ya yang udah umurnya senior gitu umur 95 tahun kan susah gitu jadi target market ini sangat penting target market ini kalau kita breakdown bicara tentang who are they? mereka siapa? apakah mereka eksekutif? mereka ibu rumah tangga? mereka pelajar? mereka millennials? atau kolonial? mereka pemilik bisnis? atau whatever things ya kalau saya jelas saya membantu para pemilik bisnis yang ingin jadi besar ingin jadi TBK itu jelas target market saya dan yang kedua target market saya adalah pemilik bisnis yang mau maju itu jelas banget gitu ya karena percuma kalau saya mengkuts pemilik bisnis yang gak mau maju itu susah gitu ya susah banget gitu kayak anda lihat atlet datang di lapangan terus mau dilatih terus dia masih bermales-malesan maka pelatihnya juga enggan gitu jadi yang kedua saya mencari pemilik bisnis yang mau maju gitu ya dan yang ketiga bukan hanya mau maju tapi yang mau belajar karena sukses dalam bisnis artinya kita harus menambah ilmu betul gak? ibarat kita mau menambang pohon kampaknya harus tajam kalau kampaknya gak tajam maka kita berkali-kali gitu ya berusaha untuk mematakan pohon gak bisa gitu jadi boros tenaga gitu jadi saya jelas banget target market saya bukan hanya pengusaha tapi kita breakdown mereka punya profile seperti apa betul gak? terus size bisnisnya seperti apa terus yang juga gak kalah penting adalah mereka ada di mana komunitasnya seperti apa kalau dulu mungkin mereka baca majalah apa baca koran apa kalau sekarang platform digital apa apakah mereka suka nonton youtube makanya saya juga punya youtube gitu ya apakah mereka di ig instagram atau di facebook tergantung karena masing-masing platform ini kontennya berbeda gitu makanya gak bisa menyamaratakan di tiga platform ini gitu ya terus yang berikutnya how you reach them ya how bagaimana caranya ya apakah tadi through written form tertulis pakai artikel blogging atau video marketing ya atau anda mau apa namanya host a live event ya bagaimana how do you reach them apakah anda pakai sales people ya terus yang yang gak kalah penting adalah why why should they buy from you bukan toko sepelah ini sangat penting ini bicara tentang diferensiasi ya salah satu jebakan batman dari para pemilik bisnis adalah yang namanya hukum persamaan apa artinya hukum persamaan jadi anda pernah lihat gak di dalam suatu apa namanya jalan besar gitu ya semua jualan jewelry gitu ya semua jualan bakmi gitu ya semua jualan motor gitu semua jualan let's say aksesoris dan kita sebagai pelanggan bingung kita mau pilih yang mana ya jadi anda harus memiliki diferensiasi supaya apa supaya mereka memilih anda bukan toko sebelah atau komitita dan yang berikutnya gak cukup hanya target market target marketnya udah jelas anda harus punya yang namanya penawaran sensasional kalau kita lihat hari-hari ini ya saya banyak menganalisa offer-offering sensasional adalah satu bisa cicilannya lebih panjang ya biasanya anda beli mobil cicilnya 3 tahun sekarang bisa 5 tahun ada yang ada yang sampai 7 tahun gitu ya terus ada yang kemarin saya lihat juga anda bayar DP tahun ini cicilannya tahun depan itu namanya penawaran menarik bukan? menarik banget ya jadi bayar DP bawa pulang ke mobil cicilan pertamanya bulan depan 2021 itu luar biasa banget menurut saya ya terus ada juga kemarin ada yang jualan oli dia bilang begini ini bagus nih ya dia bilang kami akan menghargai oli anda selama senilai 50 ribu itu namanya offer ya jadi offer ini harus menarik ya gak melulu juga bicara tentang diskon hati-hati lagi kalau kita pakai offer-offer yang tidak unik ya pesaing anda udah pakai pakai diskon tapi anda pakai diskon juga maka tidak ada diferensiasi balik lagi tidak ada diferensiasi maka anda dianggap biasa-biasa saja dan maka akan anda akan ditinggalkan oleh pelanggan anda dan berikutnya adalah copywriting nah ini di jaman digital tentu kalau anda mau belajar tentang copywriting ini bisa dua hari sendiri ya copywriting intinya begini anda kalau lihat sebuah tulisan di instagram di facebook itu anda mau baca sampai habis gitu ya itu ciri-ciri copywritingnya menarik atau bahasa simpelnya adalah bagaimana caranya anda meng-closing penjualan dengan tulisan bukan hanya di sosmed saja bisa misalnya anda menulis email kalau anda mau ngeblast ke pelanggan anda untuk whatever things whatever yang anda jual gitu ya bagaimana anda menstructure tulisan itu itu namanya copywriting jadi anda gak perlu jago nulis tapi anda harus mengerti apa yang membuat orang termotivasi ya meng-reply anda punya email sama juga yang namanya whatsapp marketing ya bagaimana caranya anda menulis teks yang menarik agar anda meng-reply anda punya penawaran-penawaran jadi ini penting banget teman-teman semoga tiga langkah membangun efektif and successful marketing bisa menjadi sebuah strategi bagi anda agar apa ujung-ujungnya menambah profit menambah penjualan agar di tengah-tengah situasi yang memang tidak mudah ini anda tetap menjadi pilihan utama bagi pelanggan anda sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya di sesi 10X Growth bersama saya Kospen Abadi salam 10 kali